Terkait pendampingan dana kelurahan dari kejaksaan, saya melihat bahwa ini adalah terobosan yang dilakukan oleh institusi kejaksaan, khususnya Pak Kedari Pare-Pare yang memikirkan bahwa saluran-saluran dana yang bersumber dari APBN turun ke daerah menjadi dana kelurahan, beliau memotret sebagai sesuatu yang harus diantisipasi dini, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaannya. Mungkin beliau melihat bahwa kebijakan Presiden Jokowi memberikan dana desa selama ini dan ditindaklanjuti dengan dana kelurahan, beliau saya lihat ingin sekali mengawal sistem yang diterapkan dalam penggunaan dana kelurahan itu. Kemarin beliau sempat menemui saya berdiskusi empat mata, maka saya melihat pemahaman Pak Kedari di sini sudah cukup sempurna, melihat bahwa dana-dana kelurahnya ada dari 22 kelurahan itu memang harus dikawal dengan ketat, karena bukan hanya persoalan infrastruktur penggunaan dana itu, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Nah terkadang penggunaan dana-dana pemberdayaan masyarakat itu terkadang penggunaannya bias. Nah saya lihat Pak Kedari melakukan kajian dengan pendekatan akademik dan faktual, bahwa dana-dana kelurahan ini betul-betul harus tepat sasarang, tepat guna, jangan sampai lura-lura tidak memahami, ataukah lura takut. Nah Pak Kedari sedia memberikan motivasi kuat agar supaya penggunaan dana-dana kelurahan itu betul-betul dilaksanakan secara leluhasa tetapi pada koridor yang benar, dengan dua pendekatan tadi, yaitu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!